Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fanda News Bila kita tengok di media Sosial yaitu Youtube Kita akan dapati ramai Youtuber asing yang membuat Tema pasal Malaysia Ada apakah gerangan Kenapa mereka para Youtuber asing itu tertarik Dengan tema Malaysia Dan faktanya Segala sesuatu yang bertema Malaysia juga Ramai view dan subscribernya Yang menjadi pertanyaan Adalah Kenapa kata Malaysia itu bisa menjadi magnet Penyedot view Bagi para Youtuber asing Youtuber asing itu Bisa berasal dari Indonesia Amerika Eropa, Jepang, Korea Dan lain sebagainya Bahkan ada Netizen Malaysia yang membuat Komen unik Yaitu Bila ingin mendapatkan Banyak view Sebut saja atau tulis saja Kata Malaysia Di tajuk atau judul Video Youtube Nanti akan kelihatan Berapa view yang akan Hadir Tersedot Tersedot Karena kata sakti Atau kata sakral Dari Malaysia tersebut Admin dunia Fananews mencoba Untuk membuat Sedikit atau Sikit analisa Tentang misteri Kata Malaysia Kenapakah Mampu menjadi Begitu Sakral Sakti Dan Menjadi Magnet penyedot Banyak view Bagi Youtuber asing Analisa pertama adalah Mungkin karena Malaysia itu tadinya kan Negara berkembang Kurang diperhitungkan dunia Lalu tiba-tiba Mampu mengalami Kemajuan yang pesat Di segala bidang Dalam tempo yang singkat pula Misalnya Malaysia maju Di bidang ekonomi Dengan indikasi Pendapatan per kapita Yang tinggi Di bidang kesehatan Malaysia mendapatkan Gelar sebagai Negara Yang mempunyai Sistem pelayanan Kesehatan terbaik Di dunia Di bidang pendidikan Perguruan tinggi Di Malaysia juga bagus Mempunyai ranking tinggi Di dunia ini Di bidang transportasi Infrastruktur Juga maju pesat Salah satu Icon Malaysia yang terkenal Di bidang infrastruktur Yaitu Menara berkembar Peternas Yang sangat terkenal Di dunia Mendapatkan gelar Menara Tipe Kembar Tertinggi Di dunia Sehingga Dengan berbagai Kemajuan pesat tersebut Mampu menarik Perhatian penduduk dunia Ketika Para youtuber asing Itu membuat Tema-tema Malaysia Hal itu wajar Bila view mereka Menjadi Rame Atau banyak Ditonton Analisa kedua Adalah Karena Sangat minimnya Para youtuber Malaysia Membuat tema Tentang Negara mereka Sendiri Sehingga hal itu Dimanfaatkan dengan baik Oleh para youtuber asing Untuk membuat tema Pasal Malaysia Yang dimanfaatkan oleh Para penonton Malaysia Untuk melihat Diri mereka sendiri Atau negara mereka sendiri Dari kacamata Orang asing Dalam hal ini Para youtuber asing Sehingga Sehingga Para penduduk Malaysia Bisa Mengambil Manfaat pelajaran Tentang apa-apa Yang telah Ditampilkan Dalam video Youtuber asing Tersebut Bila ada kemajuan Mereka akan Coba tingkatkan Dan bila ada Sorotan Mengenai kekurangan Atau kelemahan Mereka akan Coba perbaiki Sehingga Dengan demikian Youtuber asing itu Yang membuat tema Pasal Malaysia Akan menarik view Atau penonton Penduduk Malaysia Dan itu terbukti Nyata efektif Analisa yang ketiga Adalah Banyak dari TKI Atau Tengah kekerjaan Indonesia Yang jumlahnya Hampir mencapai 3 juta Di Malaysia Mereka Banyak membuat Channel youtube Yang bertema Tentang Malaysia Hal itu Tentu menarik perhatian Bagi para penonton Indonesia Terutama dari Keluarga para TKI tersebut Yang merindukan Keluarganya Yang bekerja Di Malaysia Sehingga Tak pelak lagi Bahwa Kata Malaysia Yang dibuat Oleh para TKI Di dalam youtube Mereka Akan menjadi Semacam Pengobat Rasa rindu Mereka Untuk melihat Aktivitas Kegiatan Para saudara Mereka Yang bekerja Di Malaysia Demikian Informasi Yang bisa kami Sampaikan Kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Atas perhatian Anda semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih